Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ternyata biar lebih akrab aja ya sahabat di rumah kita menggaya Ibu Nung Ibu Nung ini punya bisnis yaitu dalam bidang fashion ya Bu Yaitu dengan brandnya Atira Design at you Oke, nah ngobrol-ngobrol nih mengenai bisnisnya dari Ibu ini udah berapa lama nih? Kalau dihitung tahun mungkin sudah lama ya ini Teteh Nana Cuman masalahnya karena up and down itu ya Jadi ditengkuni kembali ini setelah baru satu tahun ini lagi gitu Baru satu tahun ini lagi? Iya sebetulnya kalau dari perjalanannya dari 2008 Wah udah cukup lama ya? Betul Sudah dari 2008 tapi mulai ditekuninya sekali itu pada saat tahun sekarang? Iya jadi pada saat itu kami mengalami apa ya? Berproses semuanya lah ya Dari 2008 naik 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 dan mengalami tsunami Tsunami udah gelombang pasang banget ya Bu Setelah itu mengalami tsunami akhirnya jadi apa ya ada masa dimana kami udah gak mau usaha gitu ya Sampai udah stuck banget sama bisnis ya Udah gak deh ternyata lingkungannya kok begitu ya orang-orang Kita menyangka hari yang sama pada diri kita maksudnya orang gak mungkin lah kayak begitu gitu Ternyata tidak bisa dalam dunia bisnis itu Akhirnya ya baru satu tahunnya ya setelah ikut WUB ya WUB Juni 2016 itu titik balik saya untuk Bener-bener mempunyai naik 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 Mungkin ya Bu ya pada saat 2008 itu jadi meskipun sudah berbisnis sudah mengawalinya Namun mungkin dalam perjalanannya mengalami sepak terjang Nah Ibu Sepak terjang gak siap gitu ya Iya jadi sampai akhirnya di 2016 Ibu mulai bangkit lagi dengan mengikuti pelatihan di usaha baru ya Bu ya Betul Luar biasa nih jadi membakas semangat lagi Booster-booster Boosternya ya moodbuster banget Nah dari Ibu Nung ini selama berbisnis ini ya Bu ya Dan bisa terbilang kalau kita hitungnya 2016nya ini lah ya Bu ya 2016nya ini dan akhirnya Ibu memilih Waktu 2008 Ibu kenapa memilih untuk bisnisnya fashion Bu? Jadi pada saat itu kalau gue bilang bisnis fashion lagi bagus ya Banyak acara, banyak apa namanya Infant-infant yang mengangkat dunia fashion entah itu fashion show entah itu buzzer Orang ke kuliner belum terlalu concern gitu Lebih banyak fashion yang diangkat Jadi saya bilang pada saat itu dan kebetulan saya juga senang gitu ya Jadi ya udah jalanin aja yang udah saya suka gitu Awalnya dari karena suka ya saya jalanin terus gitu Oke Dan perlu diketahui juga oleh sahabat semuanya bahwasannya Ibu Nung ini Memiliki bisnis mengenai fashionnya itu berbeda daripada fashion yang biasanya gitu Bukan sekadar kita nge-design terus akhirnya di jualkan ya Bu ya Tapi Ibu memiliki ciri khas tersendiri yaitu dengan lukisannya ya Bu ya Betul ya Jadi fashion fashion atau baju rancangan hasil Bonung sendiri ini memiliki ciri khasnya yaitu dengan lukis tangan Betul Nah jadi lukis tangannya ini loh yang bikin beda dari mulai 2008 ya Bu udah mulai fashionnya lukis tangan Ya sudah Sudah Jadi pada 2008 itu waktu itu masih orang lagi booming juga sebetulnya lukis Cuma waktu itu belum sebanyak sekarang Jadi pada saat itu saya mulai dipainting itu karena awalnya ada fashion show waktu itu kalau tidak salah dari APPNI Saya lihat hadir di sana Karena bukan lukis sebetulnya yang utang pada saat itu tapi banyak apa namanya Pragawati yang maju di catwalk itu cantik gitu ya bajunya bagus gitu Tapi dari tiap desainer itu punya ciri khas tersendiri gitu ya Makanya saya berpikir pada saat itu kita juga kalau misalnya mau terjadi dunia ini harus punya ciri khas gitu ya Betul Supaya orang kalau misalnya nyari kain lukis Oh iya itu Misalnya atira gitu kan dengan kain lukis Nah jadi dari situ mulai lah Saya punya-saya punya ciri khas kalau mau terdun di gedang ini Itu yang bikin awalnya Ya ibu kenapa memilihnya lukis? Apa ya? Atau ibu memang hobi sudah bisa melukis tangannya Bisa udah bisa melukis Terus gimana nih Bu? Lukis itu warna tanpa batas ya Media tanpa batas gitu Apapun yang kita mau bisa kita jadikan media lukis Entah itu selembar kain Entah itu sepatu Entah itu tas Semua bisa jadi media lukis Tinggal passionnya aja Jadi mengetahkan lukisannya harus secantik mungkin Jadi tadinya barang biasa bisa jadi luar biasa Dan ibu terinspirasi dari mana nih? Bisa akhirnya ibu Oke saya milihnya lukis ah gitu Ya itu tadi ya awalnya Dilihat dari fashion show itu? Fashion show itu kebetulan waktu itu ada yang tapi printing Ya printing Kalau printing mungkin bisa jadi mass product ya Semua orang bisa di print Tapi kalau lukis kan Tasenya lain gitu Kadang untuk kripit order pun dengan motif yang sama Itu gak akan pernah bisa sama persis gitu kan Kalau printing itu mungkin bisa aja karena berulang ya dengan menggunakan Tapi kalau handmade itu Tasenya aneh Oke nah ibu milih untuk lukis tangannya bu ya Jadi handmade sendiri Itu hasil ibu sendiri ngelukisnya? Jadi kalau dasarnya saya Kalau lukis kurang pintar nih teh ya sebetulnya Kerjasama dengan orang lain? Betul Oke Jadi saya hanya matangkan di desainnya saja Baiklah Nah sahabat kita bakal ngobrol lagi lebih dalam Apalagi pasti penasaran banget ya dengan Rancangan-rancangan hasil gunung ini Makanya jangan kemana-mana Tetap Dewi Tidak usaha baru